Sedara polisi menangkap John Refra alias John Kay dan anak buahnya dalam kasus penganiayaan dan penembakan di wilayah Cipondoh, Tangerang, Bantan. Penangkapan dilakukan minggu malam di perumahan Titian Indah, Bekasi, Jawa Barat yang menjadi tempat kediaman dan tempat berkumpulnya anak buah John Kay. Beberapa suara tembakan terdengar mengiringi penggerbekan yang dilakukan polisi bersenjata lengkap di perumahan Titian Indah, Bekasi, Jawa Barat yang menjadi tempat kediaman dan tempat berkumpulnya anak buah John Kay. Penggerbekan dilakukan terkait pembacokan di Kosambi, Jakarta Barat dan penyerangan di kluster Green Lake, Australia, Cipondoh, Tangerang, Bantan minggu siang. Dalam penggerbekan ini, polisi menangkap John Kay dan beberapa anak buahnya. Pasca penggerbekan, polisi menjaga sekitar lokasi kejadian dan mengamankan empat kendaraan sepeda motor ke Mapolsek, Medan Satria. Pasca kejadian ini, kita juga tetap akan melakukan pengamanan di lokasi, tepatnya di perumahan yang tadi dilakukan pengledahan dan penggerbekan untuk memastikan kegiatan ini bisa benar lancar, kemudian situasi tetap aman dan kondusif. Pak Kapolres, berapa rumah yang digeledah? Pak Kapolres, totalnya. Tadi ada lima rumah yang digeledah, dan dari situ ada beberapa yang diamankan. Sementara itu, sebanyak 25 orang yang ditangkap di Bekasi, Jawa Barat, seluruhnya dibawa ke Polda Metro Jaya. Satu persatu mereka masuk ke ruangan jatan ras dan menjalani pemeriksaan intensif. Polisi juga menyita berang bukti senjata tajam yang diduga dipakai dalam tindak kriminal penganiayaan. Seluruh senjata tajam didapati dalam penggerbekan lima rumah yang menjadi tempat tinggal anggota kelompok John K. di Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya, seorang laki-laki tewas akibah sabetan senjata tajam yang diduga dilakukan sekelompok orang di ruah jalan kresekraya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu Siang. Korban diduga terkait dengan kelompok John K. di Bekasi. Kejadian itu diduga berkaitan dengan aksi penyerangan sebelumnya di kawasan perumahan Green Lake City, Cipondo, Tangerang, Bantan. Dalam penyerangan di perumahan Green Lake City, sejumlah orang dengan menggunakan topeng merusak sebuah rumah di kluster Australia. Pelaku datang dengan menggunakan tiga mobil. Pelaku sempat memberondong tembakan di dalam rumah dan merusak mobil serta isi rumah. Petugas keamanan kluster menjadi korban karena ditabrak pelaku menggunakan mobil ketika keluar dari kompleks. Sedangkan seorang pengemudi ojek daring terkena tembakan. Hingga kini polisi masih mendalami motif penyerangan di dua lokasi itu. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan kasus penangkapan pelaku penganiayaan yang melibatkan kelompok K. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Elgin Fridianto, dari Markas Polda Metro Jaya, Jakarta. Elgin, apakah polisi sudah bisa mengungkap motif penyerangan yang dilakukan para pelaku ini? Belum, Radhi dan juga Saudara sebelumnya selamat siang. Karena memang hingga saat ini kita masih menunggu adanya konferensi pers yang akan dilaksanakan sebentar lagi dan dipimpin oleh Bapak Kapolda. Dan memang sejak tadi pagi masih belum ada pemeriksaan karena memang masih dilakukan pengembangan. Karena tadi juga baru dikatakan ada penambahan jumlah tersangka yang kembali ditangkap sejumlah lima orang. Namun, untuk sementara jumlahnya ini 30, tapi kami masih akan terus mengupdate terkait berapa jumlah pasti dari tersangka yang diamankan. Radhi? Ya, Elgin, informasinya ini jurnalis K juga termasuk dalam kelompok yang ditangkap pada malam hari tadi oleh pihak kepolisian. Apakah ini bisa dikonfirmasi sekali lagi jurnalis K ini sudah ditangkap dan sudah ada keterangankah dari pihak kepolisian? Dan apa peran dari jurnalis K dalam kasus ini? Ya, betul. Radhi dan juga saudara, untuk pelaku jurnalis K memang sudah ditangkap bersama dengan 25 pelaku yang kemarin sempat digerbek di kawasan Bekasi, Jawa Barat, untuk kemudian dimintai keterangan. Namun, untuk hingga saat ini pelaku ini masih belum diketahui sebagai apa. Dan motif dibalik dari penyerangan di kawasan Green Lake dan juga di Duriko Sambi ini masih terus dilakukan pengeledahan dan juga penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Namun, di belakang saya juga sudah dilakukan pengamanan terhadap barang-barang bukti yang kemarin, minggu malam ini sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Radhi? Ya, Elgin, setelah insiden ini, apakah polisi juga meningkatkan pengamanan di kawasan Green Lake City maupun juga di Titian Indah tempat pengerebekan John Kay dan berapa personil kira-kira diterjunkan oleh pihak kepolisian di sana? Ya, untuk pihak kepolisian memang selalu dilakukan penjagaan baik itu di kawasan Bekasi, Titian Indah maupun di kawasan Green Lake City. Namun, untuk jumlah pastinya kami masih belum mengetahui karena masih akan terus mengupdate ternyata konfirmasi berapa jumlah polisi yang diturunkan. Namun, kemarin informasi yang kami dapat untuk pihak kepolisian sudah bekerjasama dengan pihak RT dan juga RW untuk mengamankan daerah rumah yang digerbek di perumahan Titian Indah, Bekasi, Jawa Barat. Ya, masih cukup minim sekali informasi yang diperoleh oleh pihak kepolisian namun yang pasti tidak akan lama lagi nanti ada konferensi pers yang akan diselenggarakan oleh Kapolda Metro Jaya terkait kasus ini. Terima kasih, Elgin Fridianto melaporkan langsung dari Kapolda Metro Jaya.